Intro Sedikitnya 56 rumah warga diterjang angin putim beliung di desa Ujung Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 7.30 pagi. Kejadian itu membuat sejumlah atap rumah warga terbang di sapu angin. Bahkan ada rumah warga yang seluruh atapnya tak tersisa. Selain itu, peristiwa itu juga membuat seorang warga mengalami luka akibat tertimpa kayu balok. Salah seorang warga, Juliana yang rumahnya rusak berat mengatakan, angin putim beliung tiba-tiba datang dan menerjang rumahnya. Disitu maka kuambil anu kuan aku, kebelu up turun. Lama anunya bu? Ini sedentar sih. Kira-kira berapa menit anginnya? Tidak buka itu tadi, pokoknya disitu maka ku anu anakku, buka lalu. Kita sendiri di rumah bu? Gertiga kak sama anakku. Oh, ada suami itang. Apa itu? Kita tutup pintu, ada yang angin. Disini kak, pindah-pindah pak kak. Jadi simpat, kita lihat barang-barang terbang semua. Nah, lihat di anakku itu terbang anu, ya. Entah, ten? Kalau saya tidak pernah makal lihat anakku jipuan, buka lalu terus. Maksudnya, mama rusak rumah, mama bilang, eh biar nih, ambil selamat gitu. Dimana, eh dimana kini? Ditidur mama bilang, kayak nanti di rumahnya ibu. Mama tuh, eh menangis terus nih. Kisah, aku biar rusak-ruin rumah, tidak ada simpati, rasa semuat, apa-apa. Peristiwa ini juga mengakibatkan seorang warga bernama Aryani mengalami luka akibat tertimpa kayu balok. Aryani bahkan harus menjalani perawatan medis. Waktu kejadian bagaimana, bu? Kalau bisa itu, ke luar kabirnya anu kue. Jadi, ada anu angin, lari pakai sini. Baru itu, di atasnya, di atasnya. Nah, di mana nih, laki-laki? Nah, kenapa nih anu kukuh? Oh, yang anu yang terbang, bu, ya? Atap yang terbang kena itu? Iya. Baru jatuhkan ke sini lagi, ya Pak, ada anak kukuh, di anu. Sendirian, anakku. Berapa nih jahitannya tadi, bu? 6. 6 di sepala, ya? Personel tim gabungan telah turun memperbaiki rumah warga yang rusak. Pemerintah setempat juga telah menyalurkan sebagian bantuan berupa bahan makanan kekorban. Pemerintah melalui Bupati Pindrang, Andi Irwan Hamid berjanji akan memberikan bantuan material bangunan. Hanya saja, pemerintah saat ini masih melakukan pendataan. Dari Pindrang, Faisalupi, Pijar Channel. Terima kasih telah menonton!